salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar ada kabar bahagia untuk PNS maupun PPPK bahwasanya hari ini selasa 27 Juni ada pencairan lagi gaji ke-13 nah buat teman-teman yang hingga saat ini masih menanti pencairan gaji ke-13 ada informasi terupdate terbaru saat ini bahwa siap-siap ya hari ini selasa 27 Juni 2023 ada pencairan gaji ke-13 kemarin di hari Senin ya admin telah membuat video bahwa ada pencairan gaji ke-13 di hari Senin ternyata benar adanya nanti admin kasih tahu dokumen atau bukti pencairan untuk hari Senin dan sekarang di hari Selasa siap-siap ya sebentar lagi ada pencairan gaji ke-13 untuk PNS maupun PPPK penasaran dengan informasi ini daerah mana nih yang akan menerima pencairan gaji ke-13 simak terus informasinya di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari jurnal 86.com judulnya seperti ini ya gaji ke-13 ASN dan Siltab Siltab itu adalah penghasilan tetap perangkat desa akan dicairkan 27 Juni 2023 selamat nih buat para perangkat desa ya dan ASN PNS PPPK hari ini akan menerima gaji ke-13 untuk ASN dan Siltab untuk perangkat desa jurnal 86.com menurut keterangan kepala BPKAD Lombok Timur Haji Hasni SE SAM kepada media bahwa gaji ke-13 ASN dan Siltab kepala desa seluruh Lombok Timur siap dibagikan pada hari Selasa 27 Juni 2023 terangnya Jumat 23 Juni 2023 selamat buat teman-teman kita PNS PPPK untuk kota Lombok Timur disini termasuk Siltab kepala desa pun dicairkan pada hari ini Selasa 27 Juni 2023 Hasni memaparkan bahwa pembagian gaji ke-13 ASN dan Siltab ini memang kita targetkan pembagiannya sebelum lebaran supaya masyarakat luas merasakan perputaran secara ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan menyambut lebaran idul adha Pihak BPKAD Kabupaten Lombok Timur sudah berkoordinasi dengan KPPN untuk menetapkan tanggal dan waktu pencairan gaji ke-13 tersebut dan sudah mengkonfirmasi pihak Bank MTB menyiapkan dana untuk itu terang hasni kepada media Ada pun pengalokasian dana untuk gaji ke-13 ini pemerintah sudah menyiapkan sebesar Rp48,7 miliar untuk ASN dan Rp6,7 miliar untuk Siltab dan Kepala Desa Selombok Timur Dengan total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp55,4 miliar tutur HHASNI SESAM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur Dan admin disini akan memberikan dulu informasi kemarin ya untuk pencairan tanggal 26 Juni untuk gaji ke-13 nih Disini dari teman admin bahwa pada tanggal ini 26 Juni ya 2023 pada pukul 10.24 WIB Nah ini masuk Rp3.971.300 untuk ASN PPPK golongan 9 dengan jumlah keluarga 3 Ini adalah salah satu contoh pencairan gaji ke-13 di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Ya itulah informasi hari ini ya semoga saja bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua admin noakan Semoga hari ini seluruh ASN PNS PPK dapat menerima pencairan gaji ke-13 Amin Wassalam Amin 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 Amin